lebih baik, kata Nabi jauh lebih utama duduk meskipun sesaat di tempat majelis ilmu ya daripada sholat sunnah seribu rokaat khairun min al-fi rokaat lebih baik duduknya meskipun sesaat di tempat majelis ilmu daripada sholat sunnah seribu rokaat, soba bayangkan seribu rokaat, daripada Isa, gak mungkin bisa tamat sampai subuh seribu rokaat semiliar satu semiliar satu orang pun belum tentu ada di zaman sekarang, satu malam bisa seribu rokaat sholat sunnahnya meskipun ada yang mampu, kata Nabi lebih bagus duduk di tempat majelis ilmu meskipun sesaat daripada sholat sunnah seribu rokaat itu menunjukkan pentingnya tentang ilmu karena ibadah sehebat apapun sekuat apapun mardunat pun lah tukbalu ditolak tak di terima awal ibadahnya apabila tidak didasari dengan ilmu yuk ngaji terus ngaji ngaji terus ngaji datangin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barikul karim wa alim ala al-ruh al-sayyidila muhammadin al-rawa al-ayasadib il-assadu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin ustami'in penonton sahabat semuanya kita ketemu lagi dengan saya namanya oh di atas saya baca siapa tuh saya lakobnya akbar saja alhamdulillah kita ketemu lagi semoga selamanya kita diridui Allahumma salli wa sallam kita selalu dalam lindungan Allahumma salli wa sallam sahabat sangat penting kita pahami bahwa kita senang beribadah senang zakat senang sedekah senang wirid senang sholat bahkan mungkin senang kumroh bahkan hajian semoga kita bisa kesana amin tapi ingat nabi mengingatkan kita bahkan sama orang tua dulu di masjid-masjid tuh sebelum sholat suka dibacakan barang siapa orang yang beramal ibadah beramalnya itu tanpa didasari keilmuan amaluhu mardudatun latubbalu amalnya itu ditolak dan tidak diterima jadi penting sekali kita itu ngaji biar biar setiap amal perbuatan yang kita lakukan kita mengetahui dasar ilmunya memang ada makong pertama itu disebut iman taklit itu itu dalam hal amaliyah fikir tapi kalau dalam hal tauhid dalam hal akidah tidak boleh taklit tidak boleh taklit harus tahu meskipun dengan dalil akli contohnya siapa Tuhanmu Tuhanku yang menciptakan semesta ini Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi Tuhanku yang menciptakanku Tuhanku yang aku sembah yang memberi rezeki Tuhanku yang aku sembah yang memberi kehidupan ini cukup apalagi dengan dalil akli itu seperti dalil Allah menciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya ya Allahu shawati wal'al mamam baynah huwa sahabat penting sekali kita rajin kita biat menuntut ilmu karena kedudukan orang-orang yang masih menjalankan pencarian ilmu Allah muliakan seperti apa yang disabdakan Nabi kata Nabi jadi orang yang masih meniti meniti apa? mencari ilmu akan Allah memudahkan jalannya menuju ke surga itu sudah lama sih pencarian mencari ilmu yang mencari ilmu yang belum dapat ilmu tetap mau ngerti gak ngerti mau paham atau gak paham terus aja ngaji kata Nabi akan dimudahkan orang tersebut yang istiqomah dalam pencarian ilmu ya masuk ke dalam surga itu yang masih mencari apalagi yang sudah ketemu ilmunya yang sudah hafal yang belum tahu aja yang masih mencari-cari tetap istiqomah Allah mudahkan jalannya menuju ke surga ada satu lagi keutamaan orang-orang yang istiqomah yang rajin mencari ilmu yang selanjutnya adalah di dalam kitab Lubabul Hadis atau Tanqir Kau disitu ada jadi meskipun kita duduk hanya sesaat bisa 10 menit 12 menit setengah jam atau satu jam sampai beres pengajian itu jauh lebih baik kata Nabi jauh lebih utama duduk meskipun sesaat di tempat majelis ilmu ya daripada sholat sunnah seribu rokaat lebih baik duduknya meskipun sesaat di tempat majelis ilmu daripada sholat sunnah seribu rokaat soba bayangkan seribu rokaat daripada isya gak mungkin bisa tamat sampai subuh tuh seribu rokaat wah semiliar satu mungkin semiliar satu orang pun belum tentu ada di jaman sekarang satu malam bisa seribu rokaat sholat sunnahnya meskipun ada yang mampu kata nabi lebih bagus duduk di tempat majelis ilmu meskipun sesaat ya daripada sholat sunnah seribu rokaat itu menunjukkan pentingnya tentang ilmu karena ibadah sehebat apapun sekuat apapun mardunat pun lah tuk balung ditolak tak diterima awal ibadahnya apabila tidak didasari dengan ilmu yuk ngaji terus ngaji ngaji terus datangin para ulama datangin pesantren ikut pengajian rutin kalau ada sempat waktu ikut dengan santri membawa kita mengologan kembali karena amanat guru saya begini nih rusaknya seseorang hancurnya seseorang hinanya seseorang apabila berhenti mengaji sejak kapan ustaz ajengan kiai atau ulama rusaknya sejak kapan rusaknya sejak berhenti ngaji itu bahaya jangan pernah berhenti ngaji bisa ngaji ya menolak buka-buka kembali kita dengan santri mengajarkan dengan jemaah tapi tidak cukup kita itu yang suka tausia suka ceramah terus kita memberikan kepada orang lain karena kita juga perlu makan ruh kita juga perlu makan sempatkan kita juga datang ke pengajian ke majelis taklib untuk mendengarkan guru-guru yang lain membahas tentang keilmuan karena ruh kita juga perlu asupan makan karena asupan makanan ruh kita salah satunya adalah ilmu ilmu pentingnya ilmu yuk terus ngaji yuk terus datangin dan makmurkan majelis-majelis taklib datangin guru-guru pesantren pesantren ya agar kita dimudahkan dalam masuk ke surga sesuai dengan sabdanya nabi insalakan turikun yang tamis sufi ilman shahlan Allah ya turikun ilah jannah adan Allah wa'iyyakum wa'juhain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.